Halo teman-teman, disini ada soal tentang asam basah. H2S4 merupakan asam kuat di protik. Tuliskan kesetimbangan ionisasi yang terjadi ketika H2S4 dilarutkan dalam air. H2S4 merupakan asam kuat di protik, berarti bervalensi 2. Larutan asam, kita memahami, larutan asam kuat di protik adalah larutan yang jet terlarut dalam asam kuat dapat terudah menghasilkan 2 ion H positif per molekul dalam air. Reaksi ionisasinya ini terjadi pada 2 tahap, yaitu dimulai dari tahap pertama, yaitu H2S4 di dalam air terionisasi menghasilkan H positif, ditambahkan dengan H2S4 min. Kemudian H2S4 min ini akan terionisasi kembali, yaitu kita melihat ke tahap 2 disini, yaitu H2S4 min dalam air akan terionisasi menghasilkan H positif, ditambahkan dengan H2S4 min. Kita melihat disini terbentuk 2 H positif, yaitu 1 ditambah 1. Kita melihat disini terbentuk 2 H positif, yaitu 1 ditambah 1 disini. Di mana kita melihat di sini, yaitu H2S4 terudah seluruhnya menghasilkan H positif ditambahkan dengan H2S4-. Kita melihat untuk tahap 1, yaitu H2S4 terudah seluruhnya menghasilkan H positif ditambahkan H2S4-. Kemudian H2S4- ini terudah sebagian menghasilkan H positif ditambahkan dengan H2S4-. Sehingga inilah jawaban dari soal ini, yaitu menuliskan kesetimbangan ionisasi yang terjadi ketika H2S4 dilarutkan ke dalam air. Inilah jawaban dari soal ini, sampai jumpa di soal selanjutnya.